Memperkenalkan susu kambing, ratusan anak paut TK di Semarang berkunjung ke wisata edukasi peternakan kambing perah. Anak-anak diajarkan mulai memberikan makan, memerah susu, hingga proses produksi susu kambing. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Sebanyak 133 anak paut dan TK di kota Semarang, tanpa antusias melaksanakan field trip atau kunjungan wisata edukasi di peternakan kambing perah di wilayah kejamatan Pedurungan. Sebelum wisata edukasi, ratusan anak paut dan TK tersebut melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan, di mana salah satu anak TK berpakaian polisi menjadi petugas acaranya. Usah melangsungkan upacara Hari Pahlawan, mereka diajak melihat ternak kambing perah dengan didampingi guru dan peternak kambing. Anak-anak diperkenalkan dan dijelaskan bahwa tidak hanya sapi saja yang menghasilkan susu, namun kambing juga bisa menghasilkan susu dengan protein yang sangat baik. Anak-anak juga sempat praktik langsung memberikan makanan hingga memerah susu kambing. Kepala TK IT Radhatul Muxinin, Evi Sulistia Arini mengatakan kegiatan ini untuk memperkenalkan dan praktik langsung mengenai binatang yang menjadi salah satu tema pengembangan anak-anak, serta pentingnya mengkonsumsi susu untuk pertumbuhan anak. Sementara itu peternak kambing perah Muhammad Atta mengatakan selain digunakan untuk produksi susu kambing murni, peternakannya juga dibuka untuk wisata edukasi. Di sini kami field trip ke New Farm untuk memperkenalkan anak-anak tentang, satu, memerah susu kambing, yang kedua adalah anak-anak belum tahu kalau susu selain sapi itu ada. Jadi anak-anak sangat antusias untuk memerah susu kambing itu seperti apa, terus tahu bagaimana pengelolaannya seperti apa, oh ini tuh kambing dan kandangnya itu seperti ini, gitu. Terus anak-anak sudah melihat tadi, ada beberapa itu melihat cara memerah susu kambing itu seperti apa, dan ada anak-anak juga yang berhasil memerah susu kambing dibantu dari Bapak Husni, selaku pemilik dari New Farm. Pengunjung juga diperkenalkan pada pengetahuan tentang kambing, cara merawat, memberi makan, memerah susu, hingga diperkenalkan pada produk olahan susu kambing. Di peternakannya setidaknya ada 175 kambing khusus perah, yakni jenis sanen dan saperah. Lebih dari 50 ekor kambing diantaranya saat ini siap diperah menghasilkan susu. Ini acara hari ini tuh kita mau mengajarkan kepada anak-anak paut dan playgroup TK untuk lingkungan bersama kambing itu sebetulnya menyenangkan, sehat, aman bagi anak-anak. Jadi hari ini kita mengajarkan tentang bagaimana cara merawat kambing yang benar, yang sehat, lingkungannya sehat, kambingnya sehat, tidak berbahaya bagi manusia di sekitarnya. Dikasih tahu kalau di sini tuh susunya diperat, diajarkan caranya, diperlihatkan, terus ada pemberian makan kepada kambing-kambing juga tadi, dikasih makan kepada kambing-kambingnya. Usai wisata edukasi, ratusan anak dibagikan susu kambing dan mencobanya secara langsung, di mana anak-anak baru pertama kali meminum susu kambing. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb.